Intro Netizen tampol politisi PSI keluar masuk istana Belah, Tiongkok PSI pun jadi bulan-bulanan warganet Aktivis dan politisi muda Hongkong keluar masuk penjara anti-Tiongkok Aktivis dan politisi muda Indonesia keluar masuk istana Belah, Tiongkok Demikian ungkap akun Eteraja Purwa di Twitter pada hari Selasa 24 Desember Tampak dalam foto, aktivis dan politisi muda Hongkong Joshua Wong yang merupakan motor penggerak aksi untuk rasa merentang rezim Tiongkok Demo Hongkong sampai sekarang pun masih berlangsung, sudah hampir 7 bulan, tak kenal lelah atau menyerah Sementara untuk foto di bawah, tampak para politisi PSI bersama dengan Jokowi di istana Yang satu jiwa nasionalisnya tinggi, yang satunya materialismenya yang tinggi Ujar akun adcom sugera 2 Tak ada kata paling tepat selain menjijikan dan memuakkan Tak ada jiwa patriot yang ada jiwa bekicot Comment at akun freedomline 3201 PSI omong kosong pemberantasan korupsi Partisionalitas Indonesia, PSI hanya omong kosong dalam pemberantasan korupsi Terlihat diam dalam kasus jenuh seraya yang merugikan negara 13,7 triliun rupiah Demikian dikatakan oleh aktivis politik Rahman Sima Tupang Dalam pernyataan kepada suara nasional pada hari Selasa 24 Desember Korupsi yang melibatkan kekuasaan, PSI hanya diam saja Ungkapnya, kata Rahman, PSI merupakan contoh buruk generasi muda yang terjung dalam bidang politik PSI tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi Kata Rahman, menurut Rahman, PSI juga diam dalam kasus reklamasi maupun meikarta Ketika kasus korupsi melibatkan taipan dan penguasa, PSI tidak bersuara Jelas Rahman, Rahman mengatakan diamnya PSI dalam kasus korupsi Yang melibatkan penguasa dan taipan karena ada dugaan sumber dana mengalir Partai Besutan Grechner itu Sumber dana PSI pun tidak jelas Bahwa itu menyebut PSI banyak tidak menyantumkan nama donatur dan tidak tertip administrasi Pungkasnya PSI didirikan untuk bela korupsi penguasa dan disokong taipan Partai Surogatus Indonesia didirikan oleh anak muda yang disokong oleh taipan untuk membela korupsi penguasa Demikian dikatakan oleh aktivis politik Rahman Sima Tupang dalam pertanyaan-tanya kepada suara nasional pada hari Kamis 26 Desember Menurut Rahman pun PSI menjalankan agenda politik para taipan dengan mereka yang telah memberikan modal kepada PSI PSI tidak pernah kritis kepada taipan yang merugikan rakyat Indonesia Ungkapnya Kata Rahman, taipan mempunyai kepentingan dengan penguasa agar bisnis mereka lancar Makanya PSI tidak pernah mengkritik permainan taipan dan penguasa Jelas Rahman Rahman juga mengatakan publik bisa melihat sikap PSI terhadap korupsi yang dilakukan oleh penguasa Kasus jiwa seraya, PSI diam Kasus pengadaan beseransi Jakarta diam juga Kata Rahman Viral Tagar PSI Mingkem soal jiwa seraya John Rue Ginting skak PSI Kenapa Mingkem? Karena pelakunya bukan Anis Beswedan Tanda Tagar PSI Mingkem soal jiwa seraya masih menjadi trending topik di media sosial Twitter Pada hari Kamis 26 Desember Warganet menyayangkan Partai Soliditas Indonesia PSI yang suaranya tidak kedengaran Terkait tasus gagal bayar polis nasabah PT Asolansi Jiwa Seraya Yang telah mengakibatkan negara rugi 13,7 triliun rupiah Padahal kalau terkait Gubernur DKI Jakarta Anis Beswedan Isu Ibu Kota Kadir Partai Pimpinan Chris Natale itu ramai-ramai mengkritik Karena belum bersuara atau mungkin tidak akan bersuara Netizen pun terus mendesak agar PSI buka mulut Menyuarakan pengungkapan kasus di salah satu BUMN itu Mereka mulai bingung karena junjungannya itu bukan malaikat yang selalu mereka puji-puji Junjungannya ternyata manusia-manusia rakus dan bodoh Tagar PSI Mingkem soal jiwa seraya Karena pilih-pilih sasaran kritik PSI diakini akan ditinggalkan oleh pemilihnya Masih muda-muda tapi mentalnya mental penjilat Sekalipun sudah bergabung di parpol Naluri menjilatnya masih sangat berasa Gembar-gembor kawal uang rakyat tapi jiwa seraya dirampok habis-habisan Gak ada terdengar suaranya Rakyat mana yang bakal percaya bajet kalian? PSI Mingkem soal jiwa seraya Tutur netizen Adhisha Muhtar Yang punya akun Adromitsu T Kini hanya berharap kepada penegak hukum Untuk mengusut tuntas kasus jiwa seraya Kasus jiwa seraya sudah satu tahun dari Oktober 2018 Tapi belum ada satupun yang dijadikan tersangka Mana nih KPK? Mana kejaksaan? Mana kepolisian? Ada apa nih? Ditambah lagi ada partai yang ngawal uang rakyat? Katanya Tapi Mingkem Tagar PSI Mingkem soal jiwa seraya Kata dia Pegiat media sosial Janru Ginting di akun Ad Janru Ginting New bertanya Apakah PSI diam di kasus jiwa seraya? Karena bukan terkait Anis Kenapa PSI Mingkem soal jiwa seraya? Apakah karena pelakunya bukan Pak Anis Maswedan? Ucapnya PSI jadi bulan-bulanan netizen PSI jadi bulan-bulanan netizen PSI jadi bulan-bulanan netizen Tagar PSI Mingkem soal jiwa seraya jadi trending topic Partai Solidaris Indonesia PSI yang mengklaim sebagai partai yang mengawal uang rakyat Jadi bulan-bulanan warganet Atas sikap diamnya terhadap skandal BUMN jiwa seraya Yang telah menurutkan uang negara sebesar 13,7 triliun rupiah Berani suara teman-teman PSI ID yang katanya fokus Sekawal uang rakyat di kasus jiwa seraya Kata Ketua PP Partai Demokrat Janssen Siting Daun Dalam cuitannya di akun Twitter berbandingnya Pada hari Selasa 24 Desember Tidak berarti dari situ Janssen juga mengajak PSI untuk berani bersuara Iwal kasus jiwa seraya Untuk bersama-sama membongkar skandal yang telah merugikan jutaan nasabah Agar terbongkar Ayo teman-teman PSI kita suarakan Ajaknya Karena sikap diamnya PSI warganet pun mengecam dengan tagar PSI mingkem soal jiwa seraya Tagar ini menuduki trending topik nomor 3 di jaka Twitter Pada pagi hari Rabu 25 Desember Berbagai kecaman netizen Dalam kasus aibuan berisiknya minta ampun Dengan dalih kawal uang rakyat Harus transparan bla 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 Tapi dalam kasus jiwa seraya kok diam saja Tagar PSI mingkem soal jiwa seraya Sebagai partai dengan slogan Kawal uang rakyat kenapa mingkem soal jiwa seraya Sudah borong plas terbacang kemuya Tagar PSI mingkem soal jiwa seraya Kicau akun e-tronin 4.7.11 Wow, PSI jadi pulang-pulang netizen Tagar PSI mingkem soal jiwa seraya jadi trending topik Partai Solidaritas Indonesia PSI yang mengklaim sebagai partai yang mengawal uang rakyat Jadi bulan-bulanan warganet Atas sikap diamnya terhadap skandal BUMN jiwa seraya Yang merugikan uang negara sebesar 13,7 triliun rupiah Mana nih suara teman-teman PSI ID Yang katanya fokusnya kawal uang rakyat Di kasus jiwa seraya ini Kata ketua DPP Partai Demokrat Jensen Siti Naon dalam tweetannya di akun Twitter pribadinya Pada hari Selasa 24 Desember Tidak berhenti sampai disitu Jensen juga mengajak PSI untuk berani bersuara Iwal kasus jiwa seraya untuk bersama-sama Membongkar skandal yang telah merugikan jutaan nasabah Agar terbongkar Ayat teman-teman PSI kita suarakan Ajaknya Karena sikap diamnya PSI Warganet pun juga mengecam dengan tagar PSI Mingkem Soal Jiwa Seraya Tagar ini menduduki trending topik nomor 3 Dijaga Twitter pada pagi hari Rabu 25 Desember Berbagai kecaman dari netizen Seperti dari akun Etia 0749 Dalam kasus Aibon berisiknya si minta angkun Dengan dalih kawal uang rakyat Harus transparan Blah-blah-blah Tapi dalam kasus jiwa seraya Kok diam saja Tagar PSI Mingkem Soal Jiwa Seraya Dari akun Adronit 4711 Sebagai partai dengan slogan Kawal uang rakyat kenapa Mingkem Soal Jiwa Seraya Sudah borong plaster buat cangkemmu ya bro Tagar PSI Mingkem Soal Jiwa Seraya Kawal uang Taipan, Blahir, dan koleganya Semua mereka sih lebih pasti Atau kawal uang rakyat yang dimaksud adalah rakyat minoritas Yang sebagian besar telah menjadi perampok uang rakyat Indonesia keseluruhan Tagar PSI Mingkem Soal Jiwa Seraya Komen akun FNKRI nomor 1 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.